Allahumma rahmna bil Qur'an Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa khalaqa'na lahum min mislihi ma yar kabun Para pencinta Al-Quran, perhatikan di ayat yang pertama ini Wa khalaqa'na Di sini ada huruf kof, sukun Di mana kof ini dibaca kolkola Yaitu kolkola artinya pantulan atau goncangan Wa khalaqa'na koki ku bako Kemudian huruf kolkola bukan hanya huruf kof saja Ada lima huruf kolkola Seperti huruf ba Babi bu baba Babi bu baba Babi bu baba Babi bu baba Bubam bani baba Naminal mub Nima bibam bani ba Babi bu baba Kemudian huruf kolkola Selain huruf ba Juga huruf jim Ya Jagi jubaja Jagi jubaja Jagi jubaja Jagi jubaja Jagi jubaja Jujam janijaja Kemudian setelah Bak, jim, kemudian dal Dadi, du, badak Dadi, du, badak Dadi, du, badak Dadi, du, badak Dudan, dani, dadak Naminal muda Nima, didan, dani, dadak Dadi, du, badak Setelah huruf tal Yaitu huruf ta Ta, ti, tu, badak Ta, ti, tu, badak Ta, ti, tu, badak Ta, ti, tu, badak Tu, tan, 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 tan Naminal muda Nima, ti, tan, 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 tan Yang terakhir adalah huruf kof Jadi huruf kol-kola itu ada lima Yaitu bak, jim, dal, to Yang terakhir adalah kof ini Selain huruf kol-kola Nah, kof ini huruf isti'la Apa isti'la itu? Lidah terangkat ke atas Atau apabila membunyikan hurufnya Yaitu mecucu Yaitu pada waktu kasroh pun juga mecucu Contoh, ku Bukan ki Tetapi ku Mecucu Kemudian apabila su pun kol-kolah juga mecucu Bukan wakolak Perhatikan ya disini Jadi kalau wakolak Itu huruf kaf Karena kaf bukan huruf kol-kolah Jadi tidak boleh dibaca kol-kolah Yang huruf kol-kolah adalah kof Jadi bacanya mecucu Wakolak Begitu ya Bukan wakolak Insya Allah bisa dibahami ya Wakolak Begitu ya Wakolak Nah Lahum Mislih Para pencinta Al-Quran Disini ada Ini namanya Idgom Mimi Atau ada yang mengatakan Idgom Mislain Ma'al-guna Jadi mim su pun bertemu mim Ini dibaca Berdengung Ya Contoh Lahum Mim Mislih Begitu ya Lahum Begitu Tidak boleh dibaca Lahum Lahum Tetapi Dibaca berdengung Lahum Begitu ya Karena mim su pun bertemu mim Lahum Mim Mim Mislih Berikutnya Ada nun su pun bertemu dengan mim Kalau tadi mim su pun bertemu mim Ini Nun su pun bertemu mim Jadi kalau nun su pun bertemu mim Itu namanya Idgom Bi gunah Jadi memasukkan Kepada huruf mim Yaitu nun su punnya gak dibaca Jadi dibaca berdengung Jadi nun su punnya gak terbaca Langsung pada huruf mim Jadi dibaca berdeng Berdengung Contoh Mim Mislih Tidak boleh dibaca Min Mislih Tidak boleh Jadi harus mim Masuk Nunnya gak dibaca Mim Mislih Disertai dengan berdengung Berdengungnya Boleh tiga ketukan Atau lebih Mim Mislih Begitu juga dengan yang Idgomimi Mim su pun bertemu mim Ini dengungnya bisa Tiga ketukan Atau lebih Lahum Lahum Begitu Kemudian Idgomimi gunanya Mim Begitu ya Coba Lahum Mim Mislih Lahum Mim Mislih Ma Yarkabun Disini Mim Berharokat Fathah Bertemu dengan Alif Yang bukan Sukun Ini dibaca Mat Tobi'i Atau Mat Asli Jadi Mat Tobi'i Itu tidak Boleh Terlalu Panjang Contoh Ma Sangat Maksudruh Disarankan Tidak Terlalu Panjang Cukup Ma Dua Harokat Satu Alif Jadi Kalau terlalu Pendek Itu Hukumnya Haram Kemudian Lanjutnya Yorgabun Ro Disini Dibaca Tafhim Tebal Yor Bukan Yer Karena Sebelum Ro Sukun Harokatnya Fathah Atau Demah Itu Tebal Dibaca Tafhim Yor Dan Tidak Boleh Lebih Dari Dua Getaran Ro Tidak Boleh Yor Tidak Boleh Cukup Yor Kemudian Yang Terakhir Ini Namanya Mat Arit Misukun Panjangnya Boleh Tiga Ketukan Atau Lebih Ma Yarkabun Ya Baik Kita Baca Bersama Bismillah Ar-Rahman Demikian InsyaAllah Nanti kita Berjumpa Di Ayat Yang Ke 43 Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sadaq Allah Al-Ali Al-Azim